Intro Raksi Partai Kebangkitan Bangsa Wayah Rapat Paripurna Istimewa Agenda Tutup Masa Sidang 3 Tahun 2020 sekaligus membuka Masa Sidang 1 Tahun 2021 telah melakukan reposisi anggotanya di dalam Komisi Wan Alat Kelengkapan Dewan kemudian melepas jabatannya yang sebelumnya dari praksi PKB berpindah menjadi anggota Komisi 3 pemirsa berikut habar nang lengkapnya Raksi Partai Kebangkitan Bangsa Wayah Rapat Paripurna Istimewa Agenda Tutup Masa Sidang 3 Tahun 2020 sekaligus membuka Masa Sidang 1 Tahun 2021 di ruang rapat paripurna di gedung DPRD Banjarmasin Jalan Lampung Mengkurat Banjarmasin Tengah Tengah hari Senin 4 Januari 2021 telah melakukan reposisi anggotanya di dalam Komisi Wan Alat Kelengkapan Dewan Wakil Ketua Komisi 4 Hiliah Aulia dari FPKB melepas jabatannya kemudian berpindah menjadi anggota Komisi 3 sedangkan Zainal Hakim dari Komisi 3 berpindah ke Komisi 4 Ketua Praksi PKB DPRD Banjarmasin Hiliah Aulia Wayah Ditakuni Prima TV memadahkan perpindahan ini sebagai bentuk penyegaran wanhasil kesepakatan internal di dalam praksi PKB Kepindahan ini ujar Hiliah Aulia untuk mendapatkan pengalaman baru karena Komisi 3 berhubungan dengan infrastruktur sebelumnya di Komisi 4 menangani kesehatan pendidikan wan kesejahteraan masyarakat menurut Hiliah Aulia semakin banyak belajar maka akan banyak memberikan manfaat kepada warga ya karena kita ingin selalu belajar dimanapun kita ingin bisa mengabdi dimanapun itu sama menurut saya semua Komisi sama dan tinggal kita cara kita mengabdi di masyarakat ketika saya di Komisi 4 saya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kemudian juga dengan Dinas Pendidikan dan saya Alhamdulillah ya bisa berkoordinasi dengan SKPD itu dan juga bisa membantu masyarakat nah sekarang juga karena ada perubahan kita juga ingin mengabdi bagaimana di Komisi 3 mengenai pembangunan dan lingkungan dan juga yang lainnya ini sudah kesepakatan semua sudah? ya kesepakatan dari prasi kami rapat prasi dan kesepakatan ini sudah di awal bahwa akan ada perubahan akan ada rolling Komisi dan alat keungkapan Dewan di prasi PKB Hiliah Aulia menambahkan perpindahan ini kada hanya dilakukan pada Komisi tetapi jual pada alat kelengkapan Dewan atau AKD posisinya menjadi Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda atau Bapem Perda bertukar posisi dengan Zainal Hakim sehingga dirinya menempati posisi di Badan Anggaran DPRD Banjarmasin Terima kasih selamat menikmati Terima kasih Terima kasih